Hai semuanya, semuanya lagi sama aku, Petristika Jadi hari ini aku bakal review produk terbaru dari Wardah Yaitu sunscreennya Ini sebenernya udah lumayan kayak beberapa bulan yang lalu gitu ya Kayak satu bulan yang lalu Tapi aku baru sempat review sekarang Karena kebetulan sunscreen dari Wardah aku juga udah habis Jadi akhirnya aku kayak penasaran banget sama yang varian ini Sebenernya kan ada dua varian Tapi aku lebih milih yang varian ini Karena kan menurut aku kayak lebih menarik gitu loh Dari segi warnanya juga Nah buat kalian penasaran sunscreennya tuh sebagus apa Kalian wajib banget tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa berdekat dulu Nah jadi aku bakalan ngasih tau kalian Kalau misalnya produk sunscreen terbaru dari Wardah Itu udah tersedia di Indomaret Sebenernya kemarin tuh aku cek di Indomaret Tulungagung udah ada ya Tapi aku beli produk ini tuh di Shopee guys Karena sekalian check out produk lain gitu ya Jadi kayak sekalian aja aku beli Terus juga kemarin aku di Shopee tuh harganya lebih terjangkau Daripada di supermarket atau di Indomaret gitu Nah terus untuk sunscreen dari Wardah itu kan ada dua varian Jadi aku penasarannya tuh sama warna orange ini Karena packagingnya cute banget kayak ada wadahnya gitu Terus juga ini tuh kayak bentuknya beda banget sama sunscreen sebelumnya Kalau sebelumnya tuh kalian bisa lihat disini kayak beda banget kan sama yang ini Nah terus yang bikin aku kaget juga SPF dari Wardah sunscreen terbaru ini tuh 50 PA++++ Jadi bagus banget gitu loh untuk melindungi kulit dari sinar matahari Saya kalau sebelumnya tuh SPFnya cuma 30 aja Jadi kalau sekarang itu udah 50 Tapi ini PA++++ Jadi PA-nya tuh lebih banyak gitu Terus juga alasan kenapa aku milih sunscreen ini Karena sunscreen dari Wardah yang terbaru ini tuh 0% alkohol guys Jadi banyak banget kan dari kalian tuh yang komen Kalau misalnya produk yang ada alkoholnya Biasanya kayak kurang cocok gitu di kalian Akhirnya aku nemuin sunscreen yang 0% alkohol Jadi yang pastinya aman banget buat semua jenis kulit Terus untuk manfaat dari Wardah sunscreen terbarunya ini Ini tuh 50 kali lebih optimal untuk menjaga kulit dari paparan sinar matahari Terus ini juga 0% alkohol Tapi ringan dan gak lengket gitu di kulit Selain ini tuh 0% alkohol Sunscreen dari Wardah terbaru ini tuh juga waterproof aktif Jadi gak bakalan luntur Kalau misalnya kalian tuh sering banget keluar atau mungkin keringetan gitu Terus juga sunscreen ini tuh cocok banget buat kalian yang sering olahraga Terus panas-panasan atau mungkin main ke pantai gitu ya Karena S5-nya juga tinggi Jadi kayak lebih bagus gitu loh untuk melindungi kulit kalian Terus ini juga soothing sensation Jadi kalau misalnya kulit kalian tuh sering banget kemeran Kalau misalnya kena sinar matahari Jadi ini tuh fungsinya untuk menenangkan kulit gitu ya Biar gak iritasi juga Oh ya dan ini tuh juga non-comedogenic dan juga untuk semua jenis kulit Kemarin kan banyak banget gitu ya yang komen sunscreen yang non-comedogenic Jadi aku rekomendasiin ini sih Soalnya aku juga baru nemukan sunscreen yang emang sebagus ini Dan kalian tenang aja untuk produk ini tuh aku udah pake kayak sekitar 5 harian gitu guys Jadi udah lumayan lama banget Tapi sengaja aku taruh lagi di wadahnya Karena biar kalian tuh tau gitu ya packaging awalnya tuh seperti apa Jadi untuk packagingnya tuh seperti ini Bener-bener cute banget Terus ini juga mini Jadi kalau misalnya dibawa kemana-mana tuh lebih simple gitu kan Kalau menurut aku sih ini gak bakalan makan banyak tempat gitu ya Terus karena ini S5-nya juga 50 Jadi walaupun mini tapi tetep melindungi kulit dari pepanas sinar matahari gitu Terus aku juga suka banget Karena bukanya tuh di bagian atas gitu ya Awalnya aku kira bentuknya tuh kayak gini guys Tapi ternyata gak seperti ini Jadi kayak seperti ini nih produknya Untuk isi dari sunscreen ini 35 mili Sebenernya kalau untuk isinya tuh Kalau menurut aku gak terlalu banyak gitu ya Daripada yang sebelumnya Tapi kalau menurut aku ini mungkin lebih ke S5 yang tinggi Terus juga non-comedogenic Sama manfaatnya itu lebih banyak daripada sunscreen yang sebelumnya Terus juga kalau sebelumnya tuh harganya mungkin kayak sekitar 28 ribu Kalau yang ini tuh kan harganya sekitar 50 ribuan gitu ya Jadi lebih mahal yang ini sih Dan aku bakalan langsung aplikasiin di wajah aku Jadi kayak simpel banget Kalian tuh gak perlu pake tangan gitu ya Tinggal aplikasiin di wajah gini Terus juga ini tuh lubangnya kecil guys Jadi gak perlu khawatir bakalan keluar banyak gitu ya Kalian bisa sesuaiin mau pake seberapa Ini aku pake di pipi sebelah kanan aku terlebih dahulu Nah jadi seperti ini dia hasil pemakaian sunscreennya Wardah Kalian bisa liat hasilnya tuh bener-bener lembah banget guys nih Bahkan bener-bener licin gitu di wajah Tapi emang pengalaman aku Aku kan pake sunscreennya tuh kemarin sempet seharian gitu ya Dan itu gak luntur sama sekali Padahal kulit aku tuh sering banget keringetan Jadi sesuai banget sih sama klaimnya Jadi kalau misalnya kalian tuh sering banget beraktivitas keluar rumah Yang emang panas-panasan Aku bener-bener saranin si kalian buat nyobain sunscreen dari Wardah ini Terus juga hasilnya tuh Menurut aku agak mencerahkan sedikit gitu ya di wajah Kalian bisa liat perbandingannya Yang ini gak aku kasih bener-bener agak kering gitu Terus yang ini aku kasih bener-bener lembah banget Terus hasilnya lebih cerah Oke dan aku bakal aplikasiin juga untuk pipi sebelah kiri aku Terus hasilnya lebih cerah Nah jadi seperti ini dia hasil akhirnya Kalian bisa liat wajah aku bener-bener lebih cerah Terus juga lebih glowing gitu Padahal cuma pake sunscreen aja Dan ini tuh lembah banget guys Jadi kalian gak perlu khawatir sih buat kalian punya masalah kulit kering gitu ya Jadi gak bikin kulit keset sama sekali sunscreennya Ini juga tahan gak luntur sama sekali di wajah Nih kalian bisa liat hasil dari sunscreennya Jadi kadang tuh ya Kalo misalnya aku lagi keluar siang-siang Biasanya kan panas-panas gitu Aku biasanya cuma pake sunscreen ini aja Jadi aku gak pake bedak Atau mungkin pake day cream atau foundation gitu ya Dan itu bener-bener gak luntur sama sekali Dan gak bikin kulit aku tuh tambah beri minyak Jadi hasil awalnya tuh kan seperti ini ya Tapi nanti kalo misalnya kalian pake kayak berjam-jam gitu Tetep seperti ini Jadi kan menurut aku lumayan stay gitu sih di wajah Nah jadi kalo menurut kalian hasilnya tuh seperti apa nih Kalian bisa komen di bawah ya Jadi kan menurut aku hasilnya emang bener-bener bagus banget Nah terus untuk yang warnanya biru Wadah kan keluarin produk sunscreen terbaru Yang warna biru sama yang orange Aku nyobainnya tuh yang warna orange gitu Kalo menurut aku lebih tertarik gitu ya Sama yang warnanya orange gitu Terus juga dari segi SVF Terus ini juga cocok banget buat yang sering ke pantai gitu Apalagi aku warnanya tuh sering banget kayak terutusan gitu ya Kalo bahasa Jawa alias keluyuran Jadi aku biasanya sering ke pantai Terus juga aku keluarnya pas panas-panasnya Jadi aku bener-bener membutuhkan sunscreen yang seperti ini Terus ini juga non-comedogenic Untuk yang varian biru aku belum nyobain Jadi kalo misalnya kalian udah nyobain terus rasanya bagus Kalian bisa komen di bawah ya So ya aku mau beli yang varian biru Tapi karena ini masih banyak Jadi aku gak mau membahasir gitu ya Jadi akhirnya aku pake ini terlebih dahulu Seperti yang kemarin aku kan habisin dulu yang varian lama gitu ya Baru aku beli yang ini gitu Nah jadi itu aja sih untuk video kali ini Aku harap kalian suka dengan review sunscreen terbarunya Wardah Dan kalian juga wajib banget sih beli Karena hasilnya emang bener-bener bagus banget Bikin cerah, bikin glowing juga Dan yang pastinya melindungi kulit Itu yang paling penting Dan buat kalian merikas Aku bikin review produk apa lagi Kalian juga bisa komen di bawah And bye, see you in my next video See you in my next video Bye, see you in my next video